KRI Teluk Palu-5-2-3 adalah kapal perang Republik Indonesia berjenis kapal pendaratan tank. Kapal perang ini adalah kapal ke-6 dari kelas Teluk Bintuni dan diproduksi oleh PT. Daya Radar Utama di Srengsem, Panjang, Bandar Lampung. Sebelumnya kapal ini disebut AT-6. Dalam hal ini KRI Teluk Palu-5-2-3 dirancang mengangkut tank tempur utama jenis Leopard milik Angkatan Darat dan tank BMP-3F milik Marinir. Kelas Teluk Palu dirancang untuk mengangkut 10 tank Leopard 2A4, tank jembatan, kendaraan lapis baja, atau 15 kendaraan tempur infanteri BMP-3F. Sistem propulsi terdiri dari dua mesin diesel STX-Main 9L27x38, masing-masing dengan output 3.285 kW. Kecepatan tertinggi mencapai 16 knot. Kelas Teluk Palu dapat membawa 4 unit LCVP, landing craft, vehicle, personel. LST berbobot kosong 2.300 ton ini mampu mengangkut 10 tank Leopard, 476 orang kru dan pasukan, serta 2 unit helikopter. Kapal memiliki ketahanan di laut selama 20 hari dan didesain agar mampu mendarat di pantai.